Dunia telah mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Sifa di Gaza yang terjadi pada Rabu 15 November 2023. Seperti diketahui, serangan tersebut dilakukan karena Israel mengklaim bahwa rumah sakit tersebut telah menjadi pusat komando operasi Hamas. Padahal pihak rumah sakit Al-Sifa telah berulang kali membantah soal tuduhan tersebut. Sebagai informasi, Pasukan Pertahanan Israel pada Rabu pagi 15 November memasuki rumah sakit terbesar di Gaza yakni Al-Sifa dan menggeledah kamar serta ruang-ruang bawah tanah untuk mengejar militan Hamas. Tindakan tersebut memicu kekhawatiran dunia atas nasib ribuan warga sipil dan petugas medis yang terperangkap di dalamnya. Pasalnya, rumah sakit satu-satunya yang masih beroperasi di Gaza itu telah menjadi sasaran utama serangan Israel. Israel sebelumnya juga telah mengklaim pasukannya berhasil menemukan sejumlah senjata yang disebut sebagai infrastruktur teror Hamas di rumah sakit tersebut. Dilansir dari VOE.com Berikut ini tanggapan dunia atas serangan brutal Israel. Pertama, dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Dirjen WHO yakni Tedros Adhanom menyebut tindakan Israel sebagai tindakan yang benar-benar tidak dapat diterima. Pasalnya, WHO menyebut bahwa rumah sakit bukan medan pertempuran. Kedua, Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB atau OCHA. Wakil Sekjen PBB Urusan Kemanusiaan yang juga Koordinator Bantuan Darurat. Di Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB yakni Martin mengatakan bahwa Hamas tidak boleh menggunakan tempat seperti rumah sakit sebagai tameng dalam konflik. Yang ketiga, dari Presiden Turki Erdogan. Secara terang-terangan, Erdogan menyebut Israel sebagai negara teroris. Terlebih, atas konflik antara Israel dan Hamas di Gaza. Hubungan negaranya kembali tegang dengan Israel. Turki juga telah memanggil pulang duta besarnya di Israel. Keempat, sementara Perdana Menteri Kanada yakni Justin Trudeau menyuruhkan jeda kemanusiaan di Gaza. Berbicara di sindang parlemen di Ontario pada hari Rabu lalu. Trudeau mengatakan bahwa warga Kanada berduka dan menangis atas apa yang terjadi di Gaza. Karena itulah pihaknya menyebutkan membutuhkan lebih banyak anggaran untuk membantu rakyat Palestina. Yakni agar warga sipil di Gaza dan di tepi barat dapat dilindungi termasuk dari para pemukim ekstremis.